Kebelet nikah, seorang narapidana kasus narkoba ijab kabul di Mapolres Sukoharjo. Meski seorang narapidana di rutan Polres Sukoharjo, seorang pria berinisial FT tepati janji untuk menikahi kekasihnya di Mapolres Sukoharjo, Senun, 19 Februari 2024, pagi. FT merupakan seorang tahanan, yang saat ini sedang menjalani proses hukuman dengan kasus narkoba. Prosesi pernikahan berlangsung dengan suasana penuh harus sekaligus bahagia. FT yang biasanya menggunakan seragam tahanan, kini mengenakan pakaian jes dan kopiah putih terlihat gagah di depan kekasihnya itu. Duduk berdampingan dengan kekasihnya, FT mengeluarkan suara lantang saat mengucapkan ijab kabul. Bahkan, ucapan FT saat ijab kabul itu diucapkan dengan lancar dan disaksikan oleh pihak keluarga dan para petugas yang turut hadir. Meski demikian, usai prosesi ijab kabul, mempelai pria kemudian dibawa kembali ke ruang tahanan. Kapolres Sukoharjo AKBP Sigit, melalui kasubsi penmas beribka Eka Prasetya menjelaskan bahwa Polres Sukoharjo telah menerima surat permohonan pernikahan dari keluarga mempelai. Kami sudah menerima surat permohonan, dan dari atasan kami memberikan izin untuk pertimbangan kemanusiaan, ucap Eka, saat dikonfirmasi tribun solo.com, Senin, 19 Februari 2024. Eka mengaku, mempelai pria merupakan tersangka dari kasus narkoba dan saat ini masih ditahan di rutan Mapolres Sukoharjo. Masih tahanan, jadi kami hanya bantu dan fasilitasi tempat dan memanggil pihak kawas saja, paparnya. Menurutnya, hak-hak mendasar seperti ini harus tetap diberikan meski berstatus tahanan. Bagaimanapun, pernikahan adalah hal yang sakral, jadi kita bantu agar acara ini bisa berjalan dengan lancar, ujarnya. Bripka Eka menyebut meski serba terbatas, pernikahan ini hendaknya bisa menjadi momen penting dalam mengarungi kehidupan yang baru.